Intro Siapkan 2 senok makan margarin dan 50 gram coklat batang Langsung aja kedua bahan ini kita lelehkan dengan cara di tim seperti ini Sampai benar-benar leleh, setelah itu dinginkan Siapkan 4 butir telur, kemudian tuangkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan Tambahkan dengan 100 gram gula pasir Tambahkan 1 sendok teh SP, boleh diganti dengan TBM ataupun ovalet Untuk mengocoknya, ini aku gunakan hand mixer dari Mito seri MX200 Dengan desain yang elegan, ada 5 level kecepatan Dan dilengkapi dengan turbo, selain itu juga dilengkapi dengan termostat sebagai overhead protecting Jadi biasanya mixer itu kalau dipakai untuk membuat adonan berat, maka mesinnya akan mudah panas dan kebakar Karena disini ada termostat sebagai overhead protecting, jadi kalau misalkan mixernya panas, maka mesinnya akan mati secara otomatis Dengan begitu mesinnya akan lebih awet Oke, adonan ini dimixer dengan kecepatan tinggi sampai mengental, berwarna putih dan juga kental berjejak Setelah mengembang, berwarna putih dan kental berjejak seperti ini Kemudian kita matikan dulu mixernya Kemudian kita tambahkan dengan 100 gram tepung terigu dan 2 sendok makan coklat bubuk Nah ini langsung aja kita saring sampai benar-benar tidak menggumpal Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar supaya gak ngebuh pada saat dimixer Setelah itu kita mixer dengan kecepatan paling rendah Untuk ngemixernya juga gak perlu lama-lama, cukup sampai tepung terigunya tercampur rata aja Karena kalau kelamaan dimixer, takutnya adonannya turun lagi Nah kurang lebih sampai tercampur kayak gini aja ya Setelah itu langsung aja kita matikan mixernya Setelah itu tambahkan margarin dan coklat batang yang sudah dilelehkan tadi Pastikan menambahkan margarin dan coklat batangnya dalam keadaan benar-benar dingin Atau minimal hangat-hangat kuku terlebih dahulu Karena kalau menambahkan margarin dalam keadaan masih panas Biasanya adonannya rawan turun ataupun rawan kempes lagi Nah ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata Untuk cara mengaduknya juga pelan-pelan Diaduk sambil diangkat kayak gini Jangan diudok-udok ataupun dikocek-kocek Karena adonan yang sudah tercampur dengan margarin juga rawan turun lagi Setelah itu tuangkan dalam loyang yang sudah disiapkan tadi Dan ratakan Langkah berikutnya kita panggang dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu Kita panggang dengan suhu 180 derajat celcius Gunakan api atas dan bawah Dan timer sekitar 25 menit Atau silakan kalian sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing Ini aku gunakan oven listrik dari Mito seri MO777 Atau lebih dikenal dengan oven heat Buat kalian yang pengen punya oven kayak aku juga Silakan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi Setelah dipanggang sekitar 25 menit Atau kalau timernya udah habis Maka lampu ovennya akan mati secara otomatis Langsung aja kita angkat Selagi bolunya masih panas Langsung aja kita keluarkan dari loyang Dan dinginkan Langkah berikutnya Untuk toppingnya ini aku pakai whipped cream cair rasa coklat Supaya rasanya lebih enak Tapi ini boleh kalian ganti dengan buttercream Ataupun juga boleh diganti dengan selai Untuk membuat whipped cream cair ini caranya gampang banget Cukup kita mixer aja dengan kecepatan tinggi Sampai mengembang dan mendapatkan tekstur yang kita inginkan Dan whipped cream ini gak perlu ditambah apa-apa lagi Karena rasanya sudah enak dan manisnya juga udah pas Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke kurang lebih sampai teksturnya seperti ini ya Setelah itu kita matikan mixernya Kemudian setelah kuenya benar-benar dingin Langsung aja kita sempritkan di atas kue Seperti ini Jangan terlalu tebal Kurang lebih ketebalannya sekitar setengah cm aja Setelah itu kita ratakan sampai rapi Oke sebelum dipotong Ini udah aku bikin garis-garis dulu ya Supaya sama besar Kalau udah sama besar baru langsung aja kita potong Seperti ini mengikuti sesuai garis Sampai jumpa di video selanjutnya Kemudian siapkan box ukuran 20x20 cm Ini kita rakit aja dulu ya Cara ngerakitnya juga gampang banget Tinggal kita lipat-lipat dan diselipkan aja kayak gini Nah ini aku beli di aplikasi online Buat kalian yang mau beli box seperti aku juga Silahkan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi Kemudian langsung aja kue yang udah dipotong-potong tadi Kita masukkan ke dalam box Kalau misalkan kalian agak kesusahan Bisa dibantu alasi paket talenan terlebih dahulu Setelah kuenya dirapihkan lagi Kemudian kita beri topping Dan untuk toppingnya ini boleh sesuai selera kalian Tapi disini topping yang aku pakai Yaitu cherry merah, crispy bowl, dan juga coklat caca Ini dia hasilnya kek potong coklat yang aku buat Gimana cara membuatnya gampang banget kan Tapi untuk hasilnya ini bisa jadi cantik dan menarik seperti ini Untuk harga jualnya Satu box ini bisa kalian jual antara harga Rp60.000 sampai dengan Rp75.000 Silahkan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya Dengan harga bahan baku di daerah setempat Sedangkan untuk masa ketahanannya Karena ini pakai whipped cream cair Jadi maksimal cuma tahan sekitar 4 jam aja di suhu ruangan Setelah itu masukkan lagi ke dalam kulkas Kalau disimpan di kulkas Kue ini bisa tahan sampai dengan 1 minggu Oke guys Langkah pertama Siapkan 4 butir telur Langsung aja kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan Tambahkan 100 gram gula pasir Kemudian tambahkan setengah sendok TSP Boleh diganti dengan TBM ataupun ovalet Atau boleh juga di skip ya Kalau misalkan kalian mau menghasilkan tekstur yang foodgy Setelah itu kita mixer dengan kecepatan tinggi Sampai mengembang berwarna putih dan kental bercecak Nah seperti biasa Ini aku gunakan hand mixer dari Mito seri MX200 Keunggulan dari hand mixer ini Sudah dilengkapi dengan thermostat Jadi biasanya kalau misalkan kita memakai mixer Dengan adonan yang berat Mixernya itu akan mudah panas Dan biasanya mesinnya rusak Nah karena hand mixer ini ada thermostatnya Sebagai overhead protecting Jadi ketika mesinnya panas Maka akan mati secara otomatis Dengan begitu mixernya akan lebih awet Oke kalau adonannya udah mengembang Berwarna putih dan kental berjejak kayak gini Matikan dulu mixernya Kemudian tambahkan dengan 50 gram tepung terigu Dan 50 gram coklat bubuk Langsung aja kita saring Supaya tidak menggumpal Untuk coklat bubuknya Ini aku pakai merek tulip yang bordex Karena warna yang dihasilkan pekat Dan juga bagus banget Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar Supaya gak ngebul pada saat dimixer Setelah itu kita mixer dengan kecepatan rendah Jangan terlalu lama dimixer Cukup sampai tepung terigunya Kira-kira tercampur rata aja Setelah itu matikan lagi mixernya Setelah itu tambahkan 100 gram margarin Yang sudah dilelehkan Pastikan menambahkan margarin Dalam keadaan hangat-hangat kuku Atau dingin Jangan menambahkan margarin Dalam keadaan panas Setelah itu aduk sampai tercampur rata Diaduk pelan-pelan Jangan dikocek-kocek Ataupun diudek-udek Karena adonan yang sudah mengembang Rawan kempes lagi Setelah itu siapkan loyang Ukuran 20 x 20 cm Ini sudah diolesi dengan margarin Dan dialasi dengan baking paper Atau kertas roti Langsung aja adonan yang sudah dibuat tadi Kita tuangkan semua ke dalam loyang Dan diratakan Dan untuk loyang sekatnya Juga ini sudah aku olesi dengan margarin Kayak gini Diolesi semua ya Setelah itu langsung aja Kita masukkan ke dalam loyang Dan diratakan Langkah berikutnya Panggang dalam oven Yang sudah dipanaskan terlebih dahulu Panggang dengan suhu 200 derajat celcius Gunakan api atas dan bawah Dan timer sekitar 30 menit Atau sesuaikan sendiri Dengan jenis oven masing-masing Kalau mau dipanggang pakai oven tangkring Silahkan dipanggang dengan api sedang Selama 30 menit Sambil menunggu kuenya dipanggang Ini aku siapkan box ukuran 20 x 20 cm Ini aku beli di aplikasi online Harganya murah banget Buat kalian yang pengen beli box seperti ini juga Silahkan untuk link pembeliannya Udah aku cantumkan di kolom deskripsi Nah ini tinggal dirakit aja ya Dilipet-lipet Dan cara ngerakitnya juga gampang banget Setelah 30 menit dipanggang Kuenya sudah matang Langsung aja kita angkat dan dinginkan Selagi kuenya masih panas Langsung aja kita keluarkan dari loyang Dan kita lepaskan juga loyang sekatnya Terima kasih telah menonton! Setelah kuenya dingin Kemudian kemas dalam box yang sudah disiapkan tadi Kemudian hias dengan topping Dengan cara dihigzag kayak gini Untuk toppingnya ini aku pakai selai coklat Boleh kalian ganti dengan nutella Atau boleh juga pakai glass donut Kemudian toppingnya ini kita tarik dengan menggunakan tusuk gigi kayak gini Ini dia hasilnya Swedish chocolate cake yang aku buat Cara membuatnya gampang Dan juga hasilnya jadi cantik banget Nah ini kalau menurut aku Boleh jujur aku lebih suka brownies ya Daripada Swedish chocolate cake ini Karena kalau Swedish chocolate cake ini Nggak pakai coklat batang Jadi kalau menurut aku sih rasanya kurang nyoklat ya Kalau misalkan brownies rasanya lebih nyoklat Karena perpaduan antara coklat batang dan juga coklat bubuk Nah ini perbandingan antara coklat bubuknya harus seimbang dengan tepung terigu Nggak bisa coklat bubuknya cuma sedikit Karena nanti warna yang dihasilkan nggak akan sepekat ini Selain itu pemilihan coklat bubuk juga harus tepat Supaya menghasilkan warna coklat yang pekat seperti ini Langkah pertama siapkan loyang ukuran 20 x 20 x 7 cm Kemudian kita olesi dengan margarin tipis-tipis kayak gini Setelah itu taburi dengan tepung terigu Siapkan 150 gram margarin Kemudian kita lelehkan dengan cara ditim seperti ini Sampai benar-benar leleh Kalau udah benar-benar leleh Kemudian kita angkat dan dinginkan Karena adonannya akan kita bagi menjadi beberapa bagian Jadi disini kita hitung dulu berat wadahnya Dan ini berat wadahnya sekitar 300 gram Langsung aja kita angkat Kemudian kita tambahkan dengan 6 butir telur 100 gram gula pasir yang butiran-butirannya halus Supaya lebih cepat larut Dan 1 senok teh SP Boleh diganti dengan TBM ataupun ovalet Untuk mengocoknya ini aku gunakan hand mixer MX200 dari mito elektronik Nah ini ada 5 level kecepatan dilengkapi dengan turbo Selain itu hand mixer ini juga sudah dilengkapi dengan thermostat sebagai overhead protecting Jadi biasanya kalau mixer itu dipakai untuk membuat adonan yang berat Maka mesinnya akan panas dan mudah terbakar Karena mesin ini sudah dilengkapi dengan thermostat Maka kalau misalkan mesinnya itu terlalu panas Maka dia akan mati secara otomatis Dengan begitu mesinnya akan lebih aman Oke langsung aja ketiga bahan ini kita kocok dengan kecepatan tinggi Sampai mengembang berwarna putih dan juga kental berjejak Kalau udah mengembang berwarna putih dan juga kental berjejak kayak gini Langsung aja kita matikan dulu mixernya Kemudian tambahkan dengan 150 gram tepung terigu Dan tepung terigunya ini kita saring dulu ya Supaya tidak menggumpah ataupun tidak bergerindil Setelah itu aduk-aduk dulu sebentar Supaya gak ngebul pada saat di mixer Kalau kira-kira udah gak ngebul Langsung aja kita nyalakan lagi mixernya dengan kecepatan paling rendah aja Nah ini juga di mixernya jangan terlalu lama Cukup sampai tepung terigunya tercampur rata aja Kalau kira-kira tepung terigunya udah tercampur rata Langsung kita matikan lagi mixernya Karena adonan yang udah ditambahkan tepung terigu Kalau di mixer terlalu lama Maka adonannya rawan gagal ataupun rawan kempes lagi Kemudian tambahkan margarin yang udah dilelehkan tadi Pastikan menambahkan margarinnya dalam keadaan benar-benar dingin Atau minimal hangat-hangat kuku Jangan menambahkan margarin dalam keadaan masih panas Karena adonan yang udah mengembang lawan kempes lagi Nah ini untuk mengaduknya juga pelan-pelan Sambil diputer dan diangkat kayak gini Jangan dikocek-kocek ataupun diudek-udek Karena kalau adonan udah tercampur margarin Itu juga lawan kempes lagi Setelah itu kita timbang lagi total keseluruhan adonan dan juga wadahnya Nah ini ada 1 kg lebih 150 gram Dikurangi wadahnya tadi sekitar 300 gram ya Jadi untuk masing-masing warnanya disini aku timbang sekitar 150 gram aja Kemudian tambahkan pewarna makanan secukupnya Atau sesuai selera kalian Lalu aduk sampai tercampur rata Setelah itu tuangkan dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin Dan ditaburi dengan tepung terigu tadi Ini langsung aja kita ratakan Dan kita hentak-hentakan supaya tidak ada gelembung yang terperangkap di dalamnya Setelah itu panggang dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu Panggang dengan suhu 180 derajat celcius Gunakan api atas dan bawah Dan timer cukup 10 menit aja Nah atau silakan kalian sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing Kalau misalkan kalian pakai oven tangkring Bisa dipanggang dengan menggunakan api sedang selama 10 menit Lapisan kedua tambahkan pewarna makanan warna kuning muda Kemudian langsung aja kita aduk sampai tercampur rata Setelah 10 menit dipanggang kita keluarkan dari oven Kemudian tuangkan adonan warna kuning Kemudian ratakan dan hentak-hentakan supaya lebih rata Setelah itu panggang lagi dalam oven selama 10 menit Dan untuk ovennya ini aku gunakan oven heat seri MO777 dari Mito Electronik Yang aku suka dari oven ini Meskipun harganya terjangkau tapi sudah dilengkapi dengan lampu Selain itu yang lebih penting daya listriknya rendah cuma 700 watt aja Lapisan ketiga kita buat warna hijau muda Langsung aja kita aduk sampai tercampur rata Setelah kue warna kuning dipanggang 10 menit juga kita angkat Kemudian tuangkan adonan warna hijau Lalu ratakan dan hentak-hentakan supaya lebih rata Setelah itu panggang lagi dalam oven selama 10 menit Lapisan keempat kita buat warna biru Langsung aja kita tambahkan pewarna makanan warna biru Kemudian aduk sampai tercampur rata Setelah dipanggang lagi 10 menit Kemudian kita angkat Lalu kita tuangkan adonan yang warna biru tadi Kemudian ratakan Sambil dihentak-hentakan supaya lebih rata Setelah itu kita panggang kembali selama 10 menit Dan lapisan terakhir kita buat warna ungu Langsung aja kita aduk sampai tercampur rata Setelah kue warna biru dipanggang 10 menit Kemudian kita angkat Setelah itu tambahkan adonan warna ungu tadi Lalu ratakan dan hentak-hentakan supaya lebih tercampur rata Dan kita panggang lagi selama 10 menit Setelah dipanggang lagi 10 menit Setelah ini semua kuenya sudah matang Langsung aja kita angkat dan dinginkan Selagi kuenya masih panas Langsung aja kita keluarkan dari loyangnya Setelah kuenya benar-benar dingin Langsung aja kita beri topping Ini aku pakai whipped cream rasa coklat Tapi kalau whipped cream ini mau kalian ganti dengan buttercream Ataupun diganti dengan selai coklat juga boleh Setelah diratakan dan sebelum dipotong Ini kita pindahkan dulu ke dalam box yang akan dijadikan kemasan Karena kalau misalkan dipindahkannya setelah dipotong-potong Hasilnya pasti berantakan Jadi kita pindahkan sebelum dipotong-potong Untuk memotongnya ini kita bikin garis lurus dulu Baru kita potong supaya hasilnya lebih rapi Terima kasih telah menonton Setelah dipotong-potong Kemudian kita beri topping Ini untuk toppingnya aku pakai keju yang udah diparut Dan juga coklat meses Tapi ini opsional ya Boleh pakai apa aja Boleh pakai keju semua Boleh pakai coklat semua Ataupun boleh pakai coklat meses semua Ataupun juga boleh toppingnya itu sesuai selera kalian Mau pakai apa aja Supaya lebih terlihat cantik dan menarik Selagi kita beri hiasan Ini aku pakai buah cherry yang sudah dipotong-potong kecil Dan juga coklat caca Tapi ini opsional ya Boleh sesuai selera kalian Mau pakai apa aja Setelah selesai dihias semua Kemudian kita kemas Dan ini langsung untuk mengemasnya Kita lipat-lipat aja kayak gini Caranya gampang banget Nah ini aku beli di aplikasi online Buat kalian yang mau beli box Seperti aku juga Silahkan untuk link pembeliannya Udah aku cantumkan di kolom deskripsi Terima kasih telah menonton Ini dia hasilnya Rainbow cake potong yang aku buat Gimana hasilnya cantik dan menarik kan Selain itu ini rasanya juga dijamin enak banget Silahkan kalian praktekkan sendiri resep yang aku bagikan ini Untuk harga jualnya Satu box ini biasanya dijual antara harga Rp60.000 sampai dengan Rp75.000 Atau silahkan kalian sesuaikan sendiri Untuk harga jualnya Dengan harga bahan baku di daerah setempat Sedangkan untuk masa ketahanannya Karena ini pakai whipped cream Jadi maksimal cuma 5 jam aja di suhu ruangan Setelah itu masukkan lagi ke dalam kulkas Kalau disimpan di kulkas Ini bisa tahan sampai dengan 1 minggu Oke guys semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan Assalamualaikum semua Selamat mencoba